Oke, pada ekonomi kreatif, modal kreativitas bukanlah seperti modal-modal pada perekonomian yang biasa ya, yaitu ada modal material. Namun, modal yang di ekonomi kreatif ini adalah human capital, culture, social, dan institutional capital. Nah, secara bersamaan, keempat modal ini nanti mempengaruhi manifestasi kreativitas, di mana manifestasi kreativitas ini dalam bentuk produk-produk kreatif. Sebagai contoh, instrumen musik tradisional bisa kita bandingkan antara daerah itu berbeda-beda. Di Jawa, kita kenal gamelan, jadi karakternya itu alat musiknya dipukul ya. Lalu ada lagi, sementara di Sumatera, salah satu contohnya, rabab ya, bentuk alat musiknya itu pakai senar. Nah, kira-kira semacam itu. Bila kita tarik ke belakang lagi ya, tentang apa yang mempengaruhi kenapa mereka berbeda, alat musik tradisional ini sebagai salah satu produk kreatif, kita bisa lihat perbedaan dari empat modal dasar yang disampaikan ini ya, human capital, institutional, sosial, dan juga cultural, ini berbeda. Nah, tipikal daerah memiliki human capital berbeda terkait dengan keahlian, ya, keahlian pengetahuan secara turun-temurun mengenai bermusik. Sementara culture daerah juga tentunya berbeda, ya. Kemudian, belum lagi bagaimana mereka bersosial, ya, itu pun berbeda. Kemudian, apa sih lembaga-lembaga yang ada di masyarakat? Mereka pun berbeda antara daerah. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba bahas satu per satu bagaimana modal-modal ini mempengaruhi manifestasi of creativity, ya. Nah, modal insani atau human capital dalam ekonomi kreatif yaitu intellectual capital, yang terbentuk mulai dari pengetahuan dan keahlian manusia yang membuat mereka mampu dan capable, ya, ini kemampuan. Dan knowledge, ya, capable. Terus selanjutnya capability dan otoritas, kalau misalnya kita diberikan semacam otoritas bahwa sumber daya manusia tersebut, membuat seseorang menjadi kompeten untuk berkarya dan kemudian sukses, ya, menjalankan apa yang dikerjakannya. Selanjutnya kompetensi ini, bila sudah ada komitmen, nah ini akan menjadi intellectual capital, ya, dari si individu tersebut. Pada akhirnya nanti, komitmen ini yang menentukan peran mereka, apakah ia nanti menjadi seorang pendidik, ya, guru misalnya, guru dengan yang kreatif, dengan kurikulum-kurikulum kreatif, ya. Terus, sebagai pelaku seni, ya, intellectual capital ini nanti menentukan apakah ia sebagai seorang puitis, gitu ya, atau musisi, kreator game misalnya, dan insan kreatif lainnya. Nah, peran mereka tersebut yang nanti menunjukkan modal intelektual yang mereka punyai di dalam individu mereka masing-masing. Jadi dapat kita lihat pada diagram gambar yang sebelumnya tadi, ya, bahwa human capital itu diawali oleh knowledge dan juga skill, di mana pengetahuan diperlukan untuk membentuk pola pikir, jadi nanti memunculkan ide, gegasan, khayalan, dan juga inspirasi. Nah, sementara skill, ini yang mewujudkannya, ya, bagaimana si individu itu dapat mengimplementasikan ide-ide, gagasan, khayalan-khayalan, dan inspirasi-inspirasi lainnya. Nah, ini macam-macam bentuk skill ini, mulai dari soft skill, hard skill, dan segala macam. Dan ini adalah kemampuan si manusia untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi diinspirasikannya, gitu. Nah, selanjutnya modal sosial. Modal sosial ini merupakan modal kepercayaan dan kejujuran serta etika dalam menjalankan usaha, ya. Jadi modal sosial ini sebenarnya dia menjadi input yang baik untuk ekonomi kreatif bila inputnya itu merupakan kejujuran, kepercayaan, dan etika. Nah, ini sudah kita bahas di sebelumnya, ya. Kalau misalnya bertolak belakang, outputnya bisa saja. Kalau misalnya outputnya itu jelek, itu bisa merupakan inputnya dari ketidakjujuran, korupsi, tidak komitmen yang menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi ini, jadi value dari kreatifitasnya itu bisa menjadi baik dan buruk juga, ya, di si kreatifitas ini. Sebagai contoh, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana di suatu daerah dalam membuat senjata tradisional itu digunakan untuk mencelakai sesama manusia, atau dipergunakan untuk berburu. Nah, itu dia. Nah, modal yang ketiga itu modal budaya. Modal budaya ini merupakan modal dasar yang dimiliki oleh industri yang terdiri dari nilai-nilai, orientasi, kebiasaan, adat-istiadat, dan bentuk lain dari budaya. Bentuk modal budaya dapat berupa kesenian, pertunjukan, film, drama, lukisan, dan bisa dalam bentuk hasil karya. Jadi, kental di situ adalah budaya. Kalau misalnya di negara-negara yang mayoritas muslim, dia akan bikin hasil karya yang orientasinya muslim. Kalau misalnya di budaya Hindu, ya, seperti di Bali, mereka akan kental budaya-budaya yang dihasilkannya, tarian, dan segala macam. Jadi, kebinekaan seperti keragaman etnis, ya, suku, adat, nilai, warisan budaya, dan bahkan bahasa, gitu ya, juga merupakan modal ekonomi kreatif. Keberagaman tersebut dapat menghasilkan produk-produk kreatif. Contohnya, kalau dari segi bahasa saja, ya, lagu daerah. Ada lagu Batak dengan bahasa Batak. Di Jawa ada lagu campur sari dengan bahasa Jawa, gitu ya. Dan juga ada juga busana-busana khas daerah. Nah, ini beberapa contoh, ya, dari bagaimana ekonomi kreatif itu muncul dari modal budaya. Kalau misalnya, ini contohnya di Kalimantan, Banjarmasin, ya, kenal dengan floating market, ya. Ini merupakan pasar tradisional. Memang di Kalimantan, di Banjarmasin itu, mereka pasarnya itu di perahu, gitu ya. Dan ini ditiru oleh tourism destination di Bandung, misalnya di Lembang. Mereka juga mengadakan floating market. Bagaimana mereka mengadopsi budaya di Kalimantan untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Dan itu adalah cara bagaimana mereka memanfaatkan budaya, gitu ya. Bagaimana mereka memanfaatkan budaya untuk dalam ekonomi kreatif. Selanjutnya, kuliner. Nah, kuliner dari berbagai macam daerah. Ada sate, rujak, tumpeng, ya, dan macam-macam. Ini merupakan bahwa, kalau ditarik dari sejarahnya, ini kan bermacam-macam ya munculnya. Sate itu kenapa munculnya? Ada sejarahnya, ada budayanya. Kenapa sate di, apa, pakai kuah kacang ya. Kalau misalnya sate Madura. Tapi kalau di Sumatera Barat, beda lagi. Namanya sate Padang. Beda lagi kuahnya. Nah, itu juga muncul dari budaya. Ada lagi atraksi pacu jawi, misalnya di Sumatera Barat, gitu ya. Ada juga dari tarian. Masing-masing itu berbeda. Menawarkan keunikan-keunikan yang berbeda. Nah, di sini, jadi modal dasar yang dari modal budaya ini bisa dalam wujudnya dalam bentuk seni budaya, warisan budaya, sumber daya yang mereka manfaatkan juga, dan kekayaan alam juga mempengaruhi produk kreatif yang dihasilkan. Kebinekaan mereka juga akan menghasilkan, jadi lebih unik kombinasi antara modal-modal budaya ini. Nah, ini modal yang keempat, yaitu Institutional Capital. Ini merupakan modal kelembagaan. Modal yang berasal dari lembaga-lembaga di wilayah atau komunitas di daerah tersebut, namun diakui kelembagaannya. Kalau misalnya yang formal itu seperti adanya pemerintah. Pemerintah mulai dari tingkat desa, provinsi, kabupaten, dan juga nasional itu juga punya peran di sini dalam bentuk kebijakan dan mengakomodasi serta melindungi industri kreatif di daerahnya atau di wilayahnya. Dan kalau misalnya tradisional itu seperti lembaga adat, yang berasal dari local wisdom, masing-masing komunitas di wilayahnya. Nah, modal struktural atau modal infrastruktur juga didefinisikan sebagai alat yang diperlukan dan dipandang sebagai sumber daya bagi organisasi. Ini menurut Hawkins ya. Untuk menciptakannya diperlukan modal institusional yang dapat melindungi, membina, jadi nanti mengarahkan dan mengakomodasi. Jadi ada, nanti di sini ada peran sertanya si lembaga tersebut. Baik itu pemerintah ataupun lembaga-lembaga tradisional yang sudah ada dari dulunya. Seperti kalau misalnya di Sumatera-Batrat itu ada kelembagaan datu gitu ya, dan semacam itulah. Serta nanti ini, lembaga-lembaga ini nanti akan membantu menciptakan iklim ekonomi kreatif di daerahnya. Oke, as concluding remark, dapat kita lihat bagaimana modal-modal yang kita bahas ini ya, berperan dalam membentuk ekonomi kreatif. Nah, contohnya ini modal sosial, cultural capital, dan institutional capital, bersama-sama ya, modal tiga ini, ditemukan dalam kondisi yang berbeda-beda di setiap wilayah. Nah, ketiga modal tersebut memberikan warna berbeda kepada knowledge, yang merupakan human capital. Ya, di sini. Selanjutnya, human capital ini yang nanti menghasilkan produk-produk kreatif yang baru, unik, sesuai modal yang mempengaruhinya. Nah, produk yang dihasilkan, contohnya seperti mahasiswa teknik dengan mahasiswa keguruan ya, di FKIP, akan berbeda. Kalau misalnya di teknik, mereka lebih kepada prototype produk-produk teknik ya, engineering gitu ya. Sementara di keguruan mungkin apa, semacam model-model pembelajaran yang inovatif, begitu ya. Jadi, karena itu dipengaruhi oleh model-model yang mereka dapatkan semasa di bangku perkuliahan, begitu ya. Begitu juga nanti produk yang dihasilkan oleh negara Amerika, contohnya, dengan negara-negara di Asia juga berbeda. Berbeda-beda modal kreatif yang mereka dapatkan, sehingga menghasilkan produk-produk yang khas di negara Asia dan juga negara-negara di Amerika. Dengan begitu, kita bisa mengoptimalkan ya, kalau misalnya kita sudah mempelajari dengan modal-model ini, kita bisa mengoptimalkan modal yang kita punyai, baik itu di wilayah kita sendiri, ataupun bagaimana kita mengoptimalkan, memanfaatkan modal-model di sekitar kita untuk mendukung ekonomi kreatif kita secara individu, dan juga bagaimana kita manfaatkan modal-model tersebut untuk mendukung ekonomi kreatif di daerah kita gitu ya. Terima kasih telah menonton!